Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman Di channel Tulus Karya Pada kesempatan kali ini Kita kedatangan sebuah mesin Hammer jack Dari merek GLD Tipe GX35 Hammer jack ini Mengalami kasus dia Yang mempunyai tadi katanya Gosong berbau Dari sini kemungkinan besar ini Merupakan mungkin Armaturenya sudah terbakar Nah baik teman-teman langsung saja kita Eksekusi untuk Membukarnya kita Buka baut-bautnya dari Handle ini dulu Kemudian Skrup-skrup ini dan Keempat baut L Yang mengikat mesin ini dengan Mekanisme kerjanya Tanpa berlama-lama teman-teman mari kita Bungkar Kita dahulukan untuk gagangnya Dahulu teman-teman Ini daripada mengaku kita lepas juga Dengan cara Kita kendorkan gagangnya ini Sudah kita lepas seperti ini Cover penutup Bagian bawah ini Bagian bawah dari mesinnya Ini kita bongkar juga Nah disini Ini ada Tempat karbon beras Kanan-kiri Kita bongkar Menggunakan obeng min Apakah Karbon berasnya juga Sudah habis Nah Lihat teman-teman Ini Karbon berasnya Diganti dengan Yang kecil teman-teman Tidak standarnya Tidak standarnya Coba yang sebelahnya Kita buka juga Kalau yang sebelahnya ini masih Ukuran standarnya teman-teman Untuk CB CB100 ini Kalau yang sebelah sini Apakah jatuh teman-teman Jatuh di mana Oh itu Maaf Sudah terlempar Ini sudah terlempar Nah ini kecil sekali teman-teman Dari rumah Brostel Sama karbon beras Yang dipasang tadi Ini sangat kecil sekali Nah Kemungkinan besar Yang menyebabkan Arang Apa Armatur terbakar Ya ini Dia sangat Longgar sekali Dalam menghantarkan Arus listrik Ke angker Dia tidak stabil Jadi terjadi Loncatan bunga api listrik Dan menyebabkan panas Sehingga Angkarnya terbakar Analisa saya Seperti itu teman-teman Coba Untuk memastikan Kita buka Armaturnya Nah setelah cabut Seperti ini Mas bro semua Ini ada Gear yang besar Yang terhubung dengan Mekanisme Kerja disini Nah untuk armatur Angkarnya disebelah sini Ini kita Buka saja Menggunakan Palu Atau Openg Coba kita Openg dulu Nah ini ketahuan Mas bro Untuk Komutator Angkarnya ini Mengalami Terbakar Dipastikan Ini terbakar Dan kita harus Menggantinya Untuk angkarnya Gak bisa Diselamatkan lagi Diakali gak bisa Mas bro Kemudian kita cabut Angkarnya Nah ini Untuk tipe Armaturnya Ini kemungkinan Sama Dengan Makita HM0810 Kalau modelnya Seperti ini Dengan gigi Berjumlah 7 Jangan salah Beli ya mas bro ya Gigi ini juga Berpengaruh HM0810 Untuk Makita Atau DCA Juga sama Ada yang Setipe Dengan ini Setau saya Itu Bersama NRT Juga bisa Menggunakan Sperpat itu Yang penting Teman-teman Cari di online shop Tipe HM0810 Nah oke mas bro Permasalahan Sudah ketemu Kita cari Untuk Sperpatnya dulu Nah ini Kita sudah Mendapatkan Suku cadang Sperpatnya Teman-teman Dari Merk NRT Pro Nah nanti Teman-teman Bisa berburu Sendiri Ini tipenya Bener 0810 Kita coba Buka Untuk Barangnya Ini sama Persis ya mas bro Bisa digunakan Untuk JLD Juga Dari merk NRT Pro Untuk harga Kisaran 150an Up Langsung aja Kita Rakit Nah untuk Pertama kita Masukkan dulu Untuk Angkernya Kedalam Holder Yang Ini Setelah Masuk dengan Sempurna Di Holdernya Ini Kita Masukkan ke dalam Hosing Dari Statornya Kita Rasakan Apakah Sudah Ringan Ini Sudah Ringan Mas bro Putaran Armaturnya Oke Kita Gabungan Dengan Bodi Utama Untuk Mekanisme Kerjanya Nah Ini Sudah Begini Tinggal Kita Kunci Ke Empat Skrup Nya Menggunakan Kunci L Bawaan Mas bro Kita Kencangkan Pastikan Keempat Skrup Kencang Teman Teman Jangan Sampai Kendor Kemudian Kita Rakit Untuk Handle Teman Teman Kita Posikan Seperti Ini Kita Masukkan Konektor Konektor Bodi Besinya Ini Lalu Tutup Sebelah Kita Pasang Tinggal Kita Kencangkan Setelah Kencang Kita Balik Dulu Untuk Pemasakan Ketiga Skrup Menggunakan Bobeng Plus Nah Ini Sudah Kita Kencangkan Kemudian Kita Tinggal Pasang Untuk Carbon Bras Teman Teman Ingat Teman Teman Untuk Carbon Bras Jangan Sampai Ukurannya Salah Kalau Kekecilan Nanti Menyebabkan Ini Goyang Mengakibatkan Terjadi Rontotan Bunga Api Listrik Dan Membakar Dari Komutator Angkernya Jangan Sampai Lupa Ini Menggunakan CB 100 Teman 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 Kemudian Yang Sebelah Nah Ini Sudah Selesai Mas Untuk Perakitan Dari Awal Hing Ke Akhir Saatnya Kita Untuk Mencobanya Kabel Power Sudah Kita Tanggapkan Ke Stacker Teman Teman Saya Kita Coba Bismillah Kita Coba Sekali Lagi Teman Teman Ternyata Masih Tidak Kuat Untuk Lister Kami Teman Ternyata Untuk Lister Kami Tidak Kuat Karena Rotary Hammer Jack Ini Setelah Kita Perhatikan Spesifikasinya Dia Di Angka Seri Dia Membutuhkan Daya 1200 Watt Tapi Ini Sudah Kami Pastikan Sudah Dikerja Dengan Normal Dada Kendala Ya Hanya Lister Kami Aja Yang Tidak Mampu Untuk Menghidupkannya Secara Terus Nah Baik Teman Teman Terima Kasih Setelah Menonton Video Kami Dari Awal Hingga Akhir Jika Masih Ada Pertanyaan Monggo Ditulis Di Kolom Komentar Jika Masih Teman Teman Mau Memberi Masukan Silahkan Monggo Juga Ditulis Dalam Komentar Kami Jawab Semaksimal Kami Sebisa Kami Dan Semoga Video Kami Ini Bermanfaat Dari Awal Hingga Akhir Tetap Channel Tulus Karya Berbagi Dengan Tulus Berkaya Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh